Israel kembali ke colongan dengan langkah unit khusus Brigade Al-Qasam. Unit khusus Hamas itu berhasil menyusup ke dekat pangkalan militer rezim Zionis saat Israel fokus melancarkan serangan ke Gaza. Satu unit pasukan khusus Brigade Ezzedine Al-Qasam dilaporkan menyusup ke wilayah Israel pada Rabu, 25 Oktober 2023. Mereka masuk ke dekat pangkalan militer Zikim, di utara Beit Lahya dan bertempur dengan pasukan Israel. Kontak tembak pun tak bisa terelakkan antara sayap militer Hamas itu dengan militer Israel. Suara pertempuran hebat pun menggema. Setelah itu, Hamas mengumumkan bahwa sejumlah pasukannya berhasil menyusup ke pesisir pantai Zikim, di selatan Ashkelon. Brigade Al-Qasam kemudian membuat pengumuman bahwa pasukannya saat ini berada di bawah rumah-rumah warga sipil. Pada saat yang sama, rezim Zionis menggelar manuver di langit Zikim. Setelah beberapa jam pertempuran, pasukan Hamas mengumumkan penyusupan ke distrik ini berakhir. Di sisi lain, Angkatan Bersenjata Rezim Zionis mengaku berhasil menumpas penyusupan pejuang Palestina. Akan tetapi, mereka terus melakukan patroli di wilayah tersebut. Sementara media-media rezim Zionis menilai, aksi Hamas dalam pertempuran baru ini luar biasa dan sangat penting. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Insyailah! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!